Pelaku penganiayaan pemotor sampai kejang-kejang ditangkap, tertunduk saat dibekuk. Pelaku penganiayaan terhadap pemotor hingga kejang-kejang di Jalan Sangkuriang, Kelurahan Cipagran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, akhirnya ditangkap polisi, Kamis, tanggal 20 April tahun 2023. Seperti diketahui, pria arogan ini menganiaya seorang pemotor dan menyebabkan korban tersungkur hingga kejang-kejang setelah dipukul oleh pelaku. Penyebabnya hanya karena sepeda motor keduanya bersenggolan. Belakangan diketahui, pelaku penganiayaan tersebut bernama Wawa Wahyudi, 44, sedangkan korbannya yakni Irwan, 19, asal Tasik Malaya yang bekerja di salah satu konveksi rumahan di kawasan Jalan Sangkuriang. Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono, mengatakan bahwa saat ini pelaku sudah diamankan. Aldi mengatakan proses penangkapan terhadap pelaku penganiayaan ini dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dengan cara memeriksa sejumlah saksi dan mencari identitas korban. Setelah itu, pihaknya langsung memiliki titik terang untuk mengungkap pelaku, hingga akhirnya identitasnya bisa diketahui dan teridentifikasi dia sedang berada di daerah Cianjur. Setelah ditangkap, kata Aldi, pelaku mengakui telah memukul korban dan hal ini dibenarkan oleh keterangan korban dan saksi yang saat itu sedang berada di TKP. Sebelumnya viral video di media sosial yang memperlihatkan seorang pemuda kejang-kejang karena diduga dipukul oleh pengendara motor. Peristiwa itu terjadi di depan kantor BPJS Sangkuriang Cimahi, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023, siang. Kejadian itu dipicu oleh motor korban yang menyenggol motor pelaku, hingga pelaku marah. Pelaku kemudian meminta korban menepi dan memarahi korban. Awalnya terlihat korban sedang minta maaf kepada pelaku sambil menangis dan ingin mencium tangan pelaku. Namun pelaku yang menggunakan helm putih terus memarahi korban. Di video selanjutnya, terlihat korban sudah terkapar di tanah sambil kejang-kejang. Ada beberapa saksi yang menghampiri pelaku dan bertanya ada masalah apa. Sambil mengangkat kepala korban dengan menarik rambutnya, pelaku mengatakan korban menyenggolnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!